2 gol Richard Lison membawa timnas berhasil merebut 3 poin perdana mereka saat bersuat timnas Serbia pada laga pertama Group K Piala Dunia 2022 Jumat Dini hari tadi. 2 gol Richard Lison berhasil diciptakan di menit 62 dan 73. Hasil ini membawa tim Samba nangkering di puncak klasmen Group K dengan 3 angka, diikuti Swiss, Cameroon, dan Serbia. Di babak pertama, timnas berhasil langsung tampil menyerang. Dengan formasi 4-2-3-1, Richard Lison menjadi ujung tombak. Kartu kuning pertama didapat oleh timnas Serbia, yaitu Strahinja Pavlovich melakukan tackle keras ke Neymar. Kedua tim saling jual beli serangan, namun sejauh ini belum ada peluang yang dapat dikonversikan menjadi gol. Kasemiro ganti melepas tembakan kaki kanan pada menit ke-21 dari luar kotak penalti dari sisi kanan pertahanan Serbia. Namun lagi-lagi, keeper Serbia, Vanja Milinkovic-Sovic bisa dengan mudah menangkap si kulit bulat. Serbia mendapat peluang perdana di menit 26 setelah Dusan Tadik mengirim umpan silang kepada Alexander Mitrovic di kotak penalti. Timnas Brazil masih bisa bernafas lega setelah keeper mereka, Ellison, bisa menghalau bola sebelum mencapai Mitrovic. Tim Selekau ganti mengancam gawang Serbia 2 menit kemudian setelah Thiago Silva mengoper ke Vinicius Junior. Pemain Real Madrid tersebut sudah hampir meneruskan operan sang kapten, tetapi Vanja sigap merebut bola dari kaki Vinicius. Hingga peluid babak pertama dibunyikan, skor masih kacamata 0-0. Di babak kedua, Timnas Brazil langsung tampil menekan di awal pertandingan. Kartu kuning di babak kedua didapat oleh Neimanja Kuldej karena tekel kerasnya terhadap Neymar di menit 42 dan menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas yang dieksekusi oleh Neymar masih melambung di atas Mister Gawang. Namun, padahal menit 54, Neymar kembali mendapatkan peluang yang sayangnya tembakannya masih melambung tinggi di atas Gawang. Pergantian pertama dilakukan oleh pemain Serbia. Kuldej digantikan Ivan Illik dan Neimanja Radonjik digantikan oleh Andrija Sivkovic. Tembakan Alexandro dari kotak penalti di luar kotak penalti, maksud kami, masih membentur tiang gawang. Pada menit 62, Richard Leeson mampu menjebloskan lewat bola muntahan. Skor 1-0 keunggulan berhasil. Kartu kuning kembali didapatkan oleh Sasa Lukik di menit 64 karena protesnya yang berlebihan. Serbia mengganti dua pemainnya. Sasa Lukik digantikan Darko Lausovic. Sementara Dusan Vlahovic digantikan Flip Mladenovic. 11 menit berselang, Richard Leeson mampu membuat breast. Dia menciptakan gol melalui tendangan salto yang diberi asis oleh Vinicius Junior pada menit 73. Pergantian pemain di kubu berhasil. Rodrigo diganti oleh Vinicius Junior, sedangkan Lukas Paragueta diganti oleh Fred. Sampai cetak gol, Richard Leeson ditarik digantikan Gabriel Jesus pada menit 79. Anthony masuk menggantikan Neymar dan Rapina digantikan Gabriel Martinelli. Skor 2-0 bertahan hingga babak usai dengan kemenangan untuk timnas berhasil. Terima kasih telah menonton!